Shalom saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu, baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Pola Makan dan Diet. Pengaruh atas kesanggupan membedakan dan memutuskan bagian yang kelima. Kesehatan kita ditunjung oleh apa yang kita makan. Jikalau selera kita tidak dikuasai oleh pikiran yang disesuaikan, jikalau kita tidak bertarak dalam hal makan dan minum, kita tidak memperoleh kesehatan tubuh dan mental untuk mempelajari firman Tuhan dengan semboyan, beginilah firman Tuhan. Apakah yang akan kulakukan supaya dapat mewarisi hidup kekal? Kebiasaan yang tidak sehat akan menghasilkan kondisi yang tidak sehat dalam organ tubuh. Lalu perutnya yang halus selaku mesin hidup akan terluka dan akhirnya tidak sanggup melakukan tugasnya dengan baik. Cara makan dan minum dekat dengan gerbang dosa dan pencobaan. Apabila juru selamat manusia dengan kekuatan ilahinya merasa perlu berdoa, betapa lebih besar manusia lemah dan berdosa seharusnya merasa kebutuhannya dalam doa yang sungguh-sungguh dan senantiasa. Waktu Kristus diserang pencobaan yang luar biasa, dia tidak makan. Dia menyerahkan diri pada Allah melalui doa yang sungguh-sungguh dan kepasrahan yang sempurna kepada Bapaknya. Dia keluar sebagai pemenang. Mereka yang mengaku memegang kebenaran masa kini di atas semua golongan yang mengaku umat beragama haruslah meniru telah dan agung dalam doa seorang murid haruslah menjadi serupa dengan gurunya. Meja makan kita sering dipenuhi dengan makanan mewah yang tidak menyehatkan dan tidak perlu. Karena kita mengandungi lebih daripada penyangkalan diri, bebas dari penyakit dan kecerdasan otak. Yesus dengan sungguh-sungguh mencari kekuatan dari Bapaknya. Anak Allah menganggap ini lebih berharga baginya daripada duduk di meja makan yang penuh makanan mewah. Dia telah membuktikan pada kita bahwa doa sangat penting menerima kekuatan melawan kuasa kegelapan dan melakukan tugas yang dipercayakan pada kita. Kekuatan kita sendiri adalah kelemahan. Tetapi yang diberikan Allah pada kita adalah kuasa. Sehingga setiap orang yang memperolehnya lebih besar daripada seorang pemenang. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.